Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan tutorial online Pada video tutorial kali ini kita akan belajar Bagaimana caranya membuat papan tulis interaktif ya Papan tulis live Sehingga guru dan siswa Bisa bersama-sama menulis di papan tulis tersebut Meskipun pembelajarannya jarak jauh Siswa di rumah, guru di sekolah Bisa sama-sama mengisi papan tulis tersebut secara live Bagaimana caranya Yang pertama kita buka browser kita Saya pakai Chrome disini ya Kita ketikan Whiteboard Fox Whiteboard Fox Kita pilih whiteboardfox.com Nah nanti kita dibawa ke sebuah web ya Isinya seperti ini Kita pilih start drawing ini ya Kita pilih ini Ada tiga pilihan Other participants kan ya Artinya peserta lain dapat apa saja Yang pertama dapat menggambar sekaligus menghapus ya Peserta lain Termasuk tulisan kita sebagai gurunya bisa dihapus oleh peserta Yang kedua Peserta bisa menggambar dan menghapus hanya tulisannya sendiri Ya Atau yang ketiga peserta hanya bisa melihat gambar kita Kita akan pilih yang Poin kedua ini saja ya Jadi peserta yang lain bisa menggambar dan menghapus Hanya tulisannya dia sendiri Jadi kalau tulisan kita tidak akan terhapus oleh siswa Klik create whiteboard Tunggu sebentar Proses Ya sampai muncul seperti ini ya Ini adalah layar whiteboard kita Kita kenalan dulu ya Ada beberapa menu disini Disini ada Ando Untuk membatalkan gambar kita Ada redo Untuk membalikkan Ada draw ya Ini Draw disini ada beberapa pilihan warna ya Nah sebaiknya nanti pilihan warna guru sama siswa Bedakan saja ya Misalkan siswanya Hitam Gurunya biru gitu Misalkan begitu Saya pilih yang biru saja nanti siswanya merah ya Kita pilih yang biru ini Kemudian kita erase ya Ini artinya untuk Menghapus Kita coba dulu Sebentar disini Kita nulis ya Pakai yang ini Yang biru ya Kerjakan Soal Berikut misalkan Kemudian ini salah nih Saya pakai erase ini Nah bisa dengan mudah menghapusnya ya Seperti itu Kemudian ini move Berarti untuk menggerakkan ya Untuk menggeser Kalau di handphone ini penting sekali ya Kemudian ada option ya Apa istinya option Ini ada zoom in Zoom out ya Kalau saya nulis ini misalkan Saya nulis x kuadrat Min 5x Min 6 Sama dengan 0 Ini bisa di zoom in ya Kita lihat efeknya Nah ini berarti besar sekali tuh ya Wah Ini harus move ya Klik yang ini Untuk move Nah seperti itu Kemudian Misalkan zoom Out ya Nah kecil seperti itu Lanjut Ada apa lagi sana Ada add text ya Jadi ketika kita Sudah suka nulis Dan nulis perintah soal ya Untuknya text bisa Kerjakan Soal Di bawah ini Ini bisa Nulis disini ya Di Keser-keser bisa Ada apa lagi disini Ada add picture ya Bahkan bisa Menambahkan gambar ya Jadi kalau kita punya soal Bentuknya segambar Nah kita gak usah nulis Langsung Di add saja Nanti kita praktek Ini ada share ya Share ini berarti Kita bagi ke siswa Oke Langsung saja saya mau Bagi ke siswa ya Nanti bisa dibelajari sendiri ya Kemudian yang lain Share ini Bagaimana saya mau share ke siswa Nanti akan ada link seperti ini Kita copy ya Di laptop Control C Kalau di Handphone berarti Silahkan Bapak Ibu Tekan yang lama Kemudian salin Oke kita Kopikan ke siswa Saya kirim lewat WA ya Sekarang siswa Sekarang akan buka WA Ini saya sebagai siswa Ceritanya ya Saya akan buka WA Ini sudah masuk Yang paling bawah disini ya Saya klik Ya loading Tunggu sebentar Nah perhatikan ya Di layar handphone saya muncul Persis ya Seperti yang ada disini Sekarang saya akan Saya akan menghapus ya Tulisan Dari guru saya Ceritanya Ini gak bisa ya Karena Tadi perintahnya Yang lain hanya bisa menghapus Tulisannya sendiri Kemudian saya akan nulis Ceritanya Pakai warna merah Nah untuk siswa Cukup pakai jari saja Ya handphone Misalkan nulis Siap Nah begitu ya Langsung muncul di layar Laptopnya guru Sekarang kita klirkan coba ya Kita hapus semua Kita buat coba baru Ini kalau gurunya Clear Ini ya Clear all Are you sure? Yes Oke Sudah sama-sama kosong Perhatikan Ini terdapat loading Diagram Please wait Ini tunggu dulu Sampai ini Selesai Ini sudah ya Masing-masing Laptop dan handphone Sudah kosong Layarnya Kita akan coba Memuliskan soal untuk siswa Ya Faktorkan Namaan Misalkan ini ya Kuadrat Perhatikan layar handphonenya Sama besis X kuadrat Min 5 X Min 6 Sama dengan 0 Perhatikan yang di handphone siswa Ini ya Besis sama Kemudian siswa langsung Kerjakan di sini Pakai tinta merah Di siswa kecil Kita perlu besar Bisa Mix Pakai jari ya Ini ya Langsung ya Ya Seperti ini misalkan X Sama dengan 6 Atau X Sama dengan Negatif 1 Ini sama dengan 0 Ya Ya Siswan jawab Kita langsung Bisa melihat jawabannya Kita koreksi langsung Di sini bisa ya Misalkan kita jawabannya Ini kita catat Tull 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 Nah Seperti itu ya Interactive sekali Jadi guru Sama siswa bisa langsung Menuliskan Jawaban Di Satu layar Secara live Langsung ya Seperti kita Menulis di bapan tulis Siswanya langsung Bisa mengisi di situ Tambahkan misalkan kita Buat soal dari gambar Ya Bisa saja ya Gurunya Option ini ya Add picture Kita cari gambarnya Ya Misalkan soal ini Tunggu sebentar Lagi upload Nah ini sudah soal Kita tepatkan ya Misalkan disebelah bawah sini Jangan khawatir Bisa kita geser ke atas Nah Karena Layarnya Terbatas ini ya Coba lihat Di handphone siswa Nah sudah muncul Soalnya ini ya Persis ya Seperti apa yang di layar Gurunya Kalau siswa mengerjakan Bisa saja langsung ya Dekatkan modus ini kan Modus dari data pada tabel Oke Mau sama dengan Dekatkan Langsung pakai jari Tp Kalau kurang bagus Bisa dihapus Santai saja Nah seperti itu Oke Kita kerjakan lagi Mo sama dengan Tp Plus D1 Dibagi Misalkan ya D1 Plus D2 E Kurung Kurung ya Kalikan dengan P Infernya kita Perpanjang Nah Seperti ini Siswa nulis Di layar gurunya Langsung muncul Tinggal misalkan Lanjutkan lagi Bisa Tp Karena kelas modusnya Yang 20 48,5 48,5 Tambah D1 Berarti selisih Kelas modus Dan kelas sebelumnya Berarti 6 6 Dibagi 6 D2 D2 D4 D4 Panjang kelasnya D5 Nah Kita percih lagi Lihat di laptopnya Papi Guru Sudah muncul ya Lanjut Sama dengan 48,5 Tambah 6 Kali 5 30 Bagi 10 3 Ini ya Kemudian Pertemunya berapa 48,5 Tambah 3 Misalkan 51,5 Nah Siswanya Ngarap Langsung bisa Dilihat oleh Gurunya Gurunya tinggal Ngaraksi saja Nah Misalkan sudah betul Semua ya Ini betul Tul 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 100 Nah Seperti itu ya Penggunaan dari Whiteboard Interaktif ini Alamatnya di Whiteboardfox.com Selamat mencoba Semoga bermanfaat Saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh